20 ibu-ibu warga desa panggung Kabupaten Tanah Laut selama satu minggu mendapat pelatihan merias pengantin. Pelatihan yang berakhir Sabtu lalu gratis karena dibiayai dana desa. Berkat adanya dana desa, sebanyak 20 ibu-ibu warga desa panggung mendapat kesempatan mengikuti pelatihan tata rias. Mulai dari yang sudah terbiasa dengan peralatan make up sampai yang belum mengerti sama sekali. Namun berkat keinginan yang tinggi, mereka berhasil mengikuti pelatihan dengan baik. Pelatihan di aula kantor desa panggung dengan instruktur Suhendarti dari Balai Latihan Kerja Tanah Laut. Pada akhir pelatihan peserta diminta merias model dengan pakaian pengantin gaun panjang. Hasil kreasi peserta ini dinilai dan mendapat hadiah. Nindia seorang peserta mengaku senang mendapatkan pelatihan dari instruktur berpengalaman. Sebelumnya ia mengaku hanya melihat melalui internet bagaimana merias wajah. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, Nindia ingin membantu orang lain. Alhamdulillah nambah pengetahuan mau buat sendiri atau bisa jadi MUA nantinya. Insya Allah karena saya emang homie juga sama make up. Jadi kayak tambah pengetahuan lagi gimana aplikasinya, gimana mengaplikasikan ke orang lain. Kan biasanya buat sendiri, sekarang udah bisa buat orang lain. Sementara itu pelaksanaan tugas kepala desa panggung Suparmin mengungkapkan, anggaran dana desa selain digunakan untuk membangun fisik, juga digunakan untuk kegiatan masyarakat. Salah satunya pelatihan merias yang digelar saat ini. Ia berharap apa yang didapat para peserta dapat bermanfaat. Dari kegiatan pada hari ini mungkin mulai beberapa hari itu, kita terlihat apanya pelatihan perutatan harian kecantikan yang dilaksanakan oleh kader-kader dari masyarakat desa panggung, khususnya dari ibu-ibu, dengan penggunaan maklumat desa panggung itu mengambil dari beberapa wilayah, semua dicertakan dengan jumlah kurang lebih 25 orang. Penutupan pelatihan tata rias ditandai peragaan hasil karya peserta pelatihan dan pemberian hadiah, serta cenderamata dari peserta pelatihan kepada instruktur dan demo salah satu produk kosmetik. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, AI News melaporkan.